Integrated Marketing for UKM yang saya katakan 99%, bahkan saya mengatakan lebih dari 99%, kalau bisa dikatakan 99,9%, mungkin lebih, mungkin 99,9 setengah persen. Jadi setiap seribu orang itu bisa jadi cuma mungkin setengah yang tahu, setengah enggak sampai satu orang. Kenapa saya mengatakan begini? Ya itu riset saya, saya perhatikan kalau ketemu UKM rata-rata tidak melakukan marketing terintegrasi seperti ini, itu yang saya perhatikan. Rata-rata ya itu, setelah memiliki suatu produk, itu pun juga produknya tidak dilakukan dari riset, produknya mungkin nyontek yang lain, risetnya itu riset ala immerse lah ya. Yang saya sering katakan, ya makanya ini bukan airan immerse nih, ini airannya airan brand owner. Nah seringkali pas riset-riset ala immerse, dalam artian eh lagi tren apa, nyontek apa, kalau seorang marketer sejati itu sebetulnya atau pengusaha sejati belum tentu dia nyontek. Bisa jadi dia meng-create market yang belum ada, bisa juga loh. Ya ambil contoh, air mineralnya dimulai dari aqua itu, itu kan dia masuk dari sleeping market. Jadi sleeping market masuk kemudian di-educate pasarnya dan menjadi yang pertama, kan begitu. Nah ini yang kan kita pelajari pola-polanya. Nah belum tentu juga ngikutin, tapi ngikutin gak salah juga. Bisa jadi mungkin yang dia ikutin itu pun juga, belum tentu yang diikutin itu menang atau market leader beneran. Bisa jadi mungkin dia memberikan suatu idea, tapi dia tidak mengerjakannya dengan tuntas. Bisa jadi seperti itu. Inilah yang sebetulnya kalau orang ngerti marketing, beneran ngerti marketing yang terintegrasi atau paripurna, dia bisa memenangkan persaingan dengan lebih mudah. Nah saya ambil contoh nih ya, ini adalah suatu produk. Saya akan tunjukkan produk-produk yang bertumbuh secara organik ya teman-teman ya. Dan produk ini saya kenal sejak lama, bahkan sejak saya SMP. Nah ini contohnya namanya serbat, serbat cap jangkrik emas. Dulu tuh kemasannya banyak kertas minyak, gak cantik ini ya. Ini sekarang sudah generasi kedua kan, makanya ini udah turun-temurun. Sejak SMP sudah seperti itu, keluarga saya seperti itu dan minum serbat cap jangkrik emas ini, ini ada kandungan namanya jahe merah. Dan sederhana mungkin rempah-rempahnya, tapi dia masih jaga, dan manjur tokcer. Gak pakai iklan, gak pernah masuk ke TV, gak pernah membuat umbul-umbul sepanduk, gak pernah. Nah ini contoh serbat cap jangkrik emas sejak 1958. Ini juga saya memberikan contoh-contoh yang tidak pakai iklan, tidak pakai pemasaran, berlebihan bahkan, ya kopi aroma gak pakai juga kan. Ini sejak 1930, bahkan sampai sekarang diferensiasinya sangat kuat sekali. Diferensiasinya apa tuh? Robusta diperam 5 tahun, Arabica diperam 7 tahun. Ini kalau generasi sekarang, ya misalkan mau menjadi followernya, umur 25 tahun, itu baru pulaan green bean-nya disimpan di tempatnya gudang, itu umur 32 baru boleh jualan. Ya apa betah gitu generasi sekarang seperti gitu kan, padahal maunya instan semuanya. Ya tapi ini masya Allah ya, yang namanya orangnya ini filosofinya sangat kuat sekali, namanya Pak Widya. Saya sebenarnya sudah mengatur waktu, kemarin kepingin jumpa sama beliau, cuman pas pandemi beliau menutup untuk datang ke sana. Nah ini saking fenomenalnya, Howard Skull, si pemilik Starbucks ya, itu datang ke Indonesia, itu minta diantarkan oleh mentor saya, Bang Sandi, untuk langsung ketemu sama yang punya kopi aroma dan lihat pabriknya. Sangking fenomenalnya, yang punya Starbucks aja minta diantarin ke sana. Luar biasa kan? Nah ini harusnya teman-teman pemain kopi di Aceh pun juga harusnya melihat nih. Jadi tidak usah minder dengan alat-alat roasting yang mahal-mahal, alat-alat kopi, istilahnya kopi makernya itu ya. Nah espresso makernya itu ya, yang mahal-mahal sampai ratusan juta, gak harus minder seperti gitu juga sih kali ya. Nah tapi di fundamentalnya itu dikuasai duluan, dan ini berhasil membangun brand. Jadi kapasitas produksinya gak bertambah, memang segitu-segitu saja, tapi mentok, setiap hari habis, setiap hari habis. Saya ingat saya itu, omset perhariannya aja, itu hanya sekitar lima puluhan juta saja dari belianya ini. Ya artinya sebulan, ya satu setengah miliar doang lah. Gak diberanggap di mentok, tapi buat belianya yang hidupnya sederhana, ya insya Allah cukup dan gitu loh. Dan cukup menyokulakan anaknya keluar negeri juga. Nah ini contoh kopi aroma. Kutus-kutus juga tumbuh tanpa iklan. Mungkin baru akhir-akhir ini ya kita baru ngerti iklannya. Meskipun sekarang pesaingnya juga sudah banyak, tapi dia masih jadi market leader. Nah ini riset produknya itu kuat. Jadi tiga produk tadi riset produknya kuat duluan. Setelah riset produknya kuat, riset produk kuat itu dalam artian memang marketnya ada, dimanya ada, atau membutuhkan hal ini. Terus kemudian produknya itu terujiangin, terjadi repeat order begitu nyicipin. Dia begitu nyicipin, lipit gitu loh. Nah ini contohnya, kutus-kutus. Tongci, ya. Tongci yang dari kecil, tapi dia jadi gede. Bisa jadi besar, sekarang bahkan membangun resto segala. Ini sejak 1938. Nah banyak anda bayangin, punya rejeki yang dialirkan evergreen produk, jarang ngiklan, atau mungkin tidak pernah ngiklan lagi, tapi produknya sudah ada di mana-mana, produknya berjalan dengan begitu sendirinya, tidak perlu personal branding, ngerti ya? Nggak perlu personal branding, orangnya tersembunyi jauh di sana, nggak main sosial media, nggak perlu pencitraan-pencitraan sebagai sultan, tapi derio sultan mereka ini. Nah ini saya yang ngomong, yang seperti ini. Nah, teman-teman sudah, sebagian sudah familiar dengan yang namanya tujuh formula Bukalang Solaris. Kalau belum nonton, nanti bisa nonton berbagai macam versi dari Bukalang Solaris, jangan puas dengan satu versi. Ya misalkan dari versi saya, nanti dari versinya Gezan, Sudikasusnya, dari versinya Reza, ataupun teman-teman yang lain. Nah, tujuh formula ini, adalah menggunakan kata kunci, kata kunci keyword ya, yang memang aplikatif untuk UKM, membidik pasar potensial. Kata kuncinya berarti di pasar potensial, padahal sebetulnya pasar ada dibagi menjadi tiga. Yang pasar potensial iya, terus kemudian berdarah, dan juga sleeping, tertidur. Tiga-tiganya bisa dipakai, ya cuman untuk penerapan UKM, saya menggunakan pasarnya potensial. Yang kedua produknya ngangenin. Setidaknya kata ngangenin ini adalah acceptable quality. Acceptable itu kok gampangannya, mayoritas target marketnya itu bisa merima hal itulah. Gampangannya begitu. Ya bicara masalah target market ini tergantung masalah target market siapa yang kita bidik. Mungkin, kok kita saudaranya bicara masalah makanan ya. Makanan itu mayoritas orang Indonesia, tentu aja, yang bisa saya katakan, tidak lebih dari 20% orang Indonesia yang punya kecerdasan lidah. Jadi ada kecerdasan selera visualnya, mungkin pendengaran menilai suatu musik dan yang lain-lain, terus mungkin perabaannya, perasaannya, nah ada nanti penciuman dan pengecapan. Baik ya, nah jadi artinya suatu produk disebut namanya ngangenin itu, kalau bicara masalah ngangenin itu, acceptable quality. Anggap aja, kalau ring tertinggi 10 itu, ini 7 lah gitu, itu sudah masuk sudah. Kebanyakan orang pokoknya sudah ngomong enak gitu loh. Dan mungkin sebagian besar, anak mahasiswa mungkin dia, yang jarang makan enak, itu taunya enak sama enak banget mungkin ya. Oke ya, jadi kurang bisa membedakan 1 per 8 enak, 1 per 16 enak, 1 per 30 enak, itu susah membedakan seperti itu. Nah jadi, ya produk ngangenin ini pada dasarnya, acceptable quality, bisa diterima dan orang membuat orang, mau repeat, ya dengan harga sekian, target market yang tepat. Nah kemasan yang pertama diambil, ya dengan merek yang ngetop, ini adalah kata kunci, untuk membuat, bisa dicomot, ya atau alisnya, pantas dicomot, atau namanya apa, stopping power, stopping power ya. Nah, sahuran disibusi, sama dengan promosi, ini memang penerapan khusus untuk low budget high impact. Penyebar virus itu sebenarnya sahuran promosi. Jadi ini memang, saya menggunakan sahuran disibusi, pada saat mendisibusikan juga mempromosikan, plus, habis itu promosi yang low budget high impact ya viral. Nah yang terakhir adalah, adanya konversi. Nah, ini kalau kita tarik garis merahnya, dari tujuh formula ini, sebetulnya bisa menjadi seperti ini nih, riset pasar, riset produk, desain kemasan atau bentuk, terus kemudian memilih merek, distribusi, promosi, konversi. Ya, saya mengatakan merek ya, bukan belum masuk ke brand ya, belum masuk ke sana, tapi nanti, future-nya larinya ke sana, karena UKM ini, udah, jalanin ini aja, kalau hierarkinya bener, insya Allah, itu sudah bergulir, dengan nanti masalah akselerasi kemudian. Karena kan frameworknya, tujuh formula ini memang, framework untuk starting, belum masuk ke profiting, tapi dengan fundamental yang sangat kuat. Nah, oke ya, ini silahkan di screenshot juga boleh, riset pasar, riset produk, desain kemasan, bentuk, memilih merek, distribusi, promosi, konversi. Ini, kalau dibagi menjadi dua-dua lagi, saya bilang ini dua-dua-dua, ini jadi seperti ini. Jadi, yang riset pasar, riset produk itu, atau bidik pasar potensial produk nangenin, menciptakan produk unggulan. Kemasan pertama diambil, merek nangen top, menciptakan stopping power. Disibusi, promosi, dan penyebaran virus, ini, ini produk yang siap dipasarkan. Dan yang terakhir, menciptakan gigitan pertama. Oke, lanjut. Nah, saya sekarang pembahasan yang pertama. Dua yang pertama, menciptakan produk yang unggulan. Ini sudah sering saya bahas, saya tidak akan membahas panjang lebar. Intinya adalah, pasar potensial, itu sudah saya, buatkan guidance yang simple, buat teman-teman UKM, makanya, madab saya itu madabnya UKM-nya, bukan MNC-ah. MNC-ah, itu bukan saya. Saya tidak sampai ke sana, makanya saya seringkali mengatakan, saya menghantarkan kawan-kawan, membangun fundamental perusahaan. Nah, ini pasar potensial. Nah, ini contoh-contoh yang saya highlight, disitu, nomor empat, misalkan produk yang telah menjadi komoditas, tapi tak ada merk yang menonjol. Ini juga termasuk, masuk pasar potensial. Saya sering contohkan, jauh kue itu sudah, satu abad ada, tapi, tidak banyak yang merknya terkenal, atau tidak ada mungkin, yang merknya terkenal, yang distribusinya merata, di tempat Anda. Itu artinya potensial. Ya, nah, resursus mungkin gitu juga, sudah satu abad lebih, dibuat, di dunia ini, resursus, tapi tidak ada, di Indonesia gitu juga, tidak ada merk yang terkenal. Itu potensial. Oke, nah, permintaan banyak, supply juga banyak, tapi masih ada celah diferensiasi. Orang kreatif itu selalu ada celahnya. Ya, nguliknya selalu ada. Baik itu, diferensiasi itu bisa macam-macam ya. Diferensiasi mungkin, bahkan di kemasan aja, bisa juga loh. Ya, oke, atau di cara mengkonsumsi, bisa juga. Nah, sedang trend di wilayah atau negara lain, belum trend di wilayah Anda, ini juga bisa. Atau mungkin, di wilayah lain, distribusinya ada, di tempat Anda mungkin tidak ada. Bisa juga. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini sebelasnya sudah saya masukkan ke tempatnya, buku saya buka langsolaris, dan yang kedua belasnya, saya tambahkan. Produk yang ngenin, yang bukan menjadi produk utama, atau unggulan dari suatu brand. Oke, nah, inti dari market potensial itu apa sih? Permintaan besar, kompetisinya kecil. Intinya itu aja, simple. Oke, nah produk unggulan itu, pasarnya potensial, produknya sudah harus teruji yang ngenin. Kalau belum teruji, harus di-reset ulang. Nah, silahkan tonton video saya, bagaimana cara mereset ulang produk itu menjadi nangenin. Tidak boleh lompat, sebelum nangenin, tidak boleh langsung lompat ke tempat nomor lima, distribusi, atau meng-hire reseller. Nah, itu salah. Oke, saya lanjutkan. Nah, seringkali banyak yang tanya gini, Mas J, kalau produknya tidak dikonsumsi terus-menerus, misalkan seperti kayak fashion, bagaimana Mas J? Nah, kan kata kuncinya, repeat, refer, post, testimony, ini atau, bukan done, ini atau, sekali lagi ya. Jadi, misalnya gini, kalau dia fast moving consumer good, dia repeat. karena dikonsumsi keseharian, camilan, dan macam-macam. Tapi, bisa jadi mungkin pakaian, dia bisa, atau mungkin layanan, dia bisa refer, mereferensikan ke orang lain. Atau mungkin dia nge-post, bukan karena FOMO. Nah, makanya, sebetulnya gini, saya sering mengatakan bahwa, generasi 25 tahun ke bawah itu, generasi muda di bawah 25 tahun, itu seringkali sebut namanya generasi, viral, tapi bukan generasi loyal. Nah, di atas 25, atau di atas 30, generasi loyal, yang mungkin, dia belum itu generasi viral. Nah, tapi sekarang ini kan, agak sedikit nyampur ya. Ya, mak-mak juga jadi generasi viral, yang tidak loyal. Apalagi yang belanjanya di marketplace. Makanya, saya itu menghindar dari marketplace itu, karena, ya itu, generasi-generasi tidak loyal. Oke, jadi, post, kemudian, testimoni. Nah, testimoni yang tidak diminta, bukan testimoni yang diminta, testimoni yang tidak diminta, itu yang ceplosan sepontan. Saya sendiri orang yang pantang meminta testimoni. Termasuk di buku saya, sudah saya, yang dulu yang pertama saja, buka langsularis, yang ada power of kepepet, yang pernah terjadi ada testimoni. Ya, setelah itu, saya tidak pernah lagi, mencatomkan testimoni, karena tidak pernah saya minta juga ya, testimoni, biarkan itu ceplosan sepontan. Ini, biasanya mereka nanti nyeplos di tempat komentarnya, secara sepontan. Wah, makasih ini, bukunya membuat saya gini-gini, dan terus, dan seterusnya. Nah, ceplosan-ceplosan itu, itu kan, social proof, yang tidak saya create, ya, tidak saya ada-adakan, genuine. Ya kan? Oke, saya lanjutkan. Kedua dari, setelah produk unggulan, kita menciptakan stopping power. Nah, jadi kemasan itu, kuncinya buat apa sih? Orang itu, kayak gini loh, nah, pas dia jalan, ya, misalkan ini, ke tempat toko oleh-oleh gitu kan ya. Toko oleh-oleh, itu rak-rak, di tempat toko oleh-oleh. Nah, dia lewat nih, sederetan di tempat instalase, jalan. Nah, pas jalan ini, ini sederetan adalah kompon, kompoter Anda semuanya, dan produk Anda tidak di situ juga. Yang akan dicomot itu, yang menarik kemasannya, jelaskan. Jadi kan, gak mungkin gini, don't judge the book from its cover. Jadi semuanya dibuka, diicipin semuanya gitu. Kan gak begitu kan? Nah, don't judge the book from its cover itu, adalah filosofi untuk diri kita, untuk tidak menilai seseorang, dari kemasannya saja. Tapi kan Anda tidak mungkin, toh, bukain satu kemasan satu persatu, terus nyicipin semuanya. Paham yang saya maksud gak? Gitu kan ya? Nah, menikah gitu juga gak? Mungkin Anda ngicipin satu persatu duluan kan? Enggak. Itu, ekstrim itu biar ingat gitu ya. Biar ingat gitu kan? Nah, jadi gampangannya juga, makanan gitu juga gitu loh. Buku gak dibaca terus-menerus, semua aja dibacal, baru Anda beli gak bisa gitu kan? Ada sinopsis kan? Nah, ini pun juga, pada saat membuat, the power of kepepet, covernya seperti apa? Sama, saya melakukan riset. Jadi, saya foto, buku baru, buku terlaris. Saya foto duluan di situ. Cekrek, cekrek, cekrek. Oh, rata-rata desainnya dua dimensi. Warna yang paling umum adalah seperti ini, ini, ini. Ya, tidak ada, kalau ada foto, biasanya fotonya cuma begini saja. Ya, nah, itu kan saya mikir, ini kalau saya, apa yang membuat, kalau saya membuat sesuatu yang berbeda di situ? Oh, desainnya, coba kalau desainnya kayak film-film. Ya, makanya kan saya buat kan, from the director of entrepreneur camp, Jaya Setiapudi. Saya terus inginkan, nah, terus the power of kepepet, cara tercepat, terampuh, jadi entrepreneur, dijamin. Nah, waktu itu kan sekarang ganti, karena udah jadi the power of kepecariah, dijaminnya diganti, insya Allah. Ya kan? Balik lagi, saya foto, terus kemudian di bawahnya, dari covernya kan, itu saya lompat 40 kali lebih, ya, sampai malam harinya itu, di petis saya itu sakit gitu kan. Ini makanya kalau pas ketemu di panggung, secara langsung begini kan lebih enak ya, karena saya itu orangnya, ya susah kalau duduk gini di kursi gitu kan, lebih enak ekspresi gitu kan ya. Gara-gara ikut YA Virtual, saya malah ngerasa bodoh ya makin kesini, tapi gak tau kenapa, om set saya malah naik. Halo, saya Hoir, founder dari Kunanta, saya alumni YA Virtual Base 2. Kunanta adalah produk natural skincare, yang berlokasi di Bandung, dan sekarang udah jalan kurang lebih 2 tahun. Jadi dulu saya, cuma modalnya itu berani aja, tinggal jalan-jalan, dan alhamdulillah produknya diterima. Setelah itu, saya bingung, ya, ngapain lagi untuk bisa berkembang. Kalau dari YA Virtual, sebenarnya banyak banget, yang saya rasakan adalah saya makin ngerasa bodoh. Saya makin ngerasa gak mengerti apa-apa tentang wira usaha. Tapi, saya mendapatkan banyak ilmu baru, saya mendapatkan pengalaman, dan juga koneksi yang luar biasa, dan itu ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan untuk usaha saya. Oke, lanjut ya. Jadi, pada saat saya riset tentang apa namanya, buku baru itu, saya ketemu, oh, kalau saya desain seperti ini, ini berbeda. Ya kan? Nah, itu saya simulasikan. Di foto itu saya simulasikan, ditaruh begitu, ya, ya, secara apa namanya, virtualnya gitu ya, namanya taruh, disimulasikan di tempat, apa namanya, powerpoint lah atau apakah, tek, taruh begitu, oh, benar nih, eye catching. Namanya gitu kan? Membuat orang nanti stop. Ini yang, yang apa, membuat orang penasaran, dari judulnya, The Power of Kepet. Makanya setelah itu kan, timbullah, judul-judul atau template, formula headline, yang The Power of Anu. Sama pada saat saya, sebenarnya ini judul buku yang saya buat, di buku, ini judul yang ketiga. Sebelumnya kan saya buat untuk guru saya, Pak Pordi, dengan judul, Cara Gila Jadi Pengusaha. Setelah itu, jadi template, cara Anu jadi Anu. Saya ketemu guru saya, Pak, Om Bob Sadino, saya buatin, judul sebenarnya Om, aku ganti ya, Belajar Goblok dari Bob Sadino, yang akhirnya jadi, bukunya beliau juga. Nah, Belajar Anu dari Anu. Kan gitu kan? Nah, ini kan jadi template, The Power of Kepet, The Power of Sedekah, The Power of Ngepet, dan seterusnya kan? Nah, ini The Power of Sama Bahasa Indonesia. Kan gitu kan? Nah, saya buat yang kedua, Kitab Anti Bangkrut, jadi juga kitab-kitab yang lain. Saya buat yang ketiga, buka langsung laris, ada yang ngomong, Anu langsung anu. Kan begitu juga. Saya buat yang keempat, fondasi berkah, mungkin nanti akan ada fondasi-fondasi yang lain juga. Saya gak ngerti, mungkin fondasi bangunan berkah ya. Nah, jadi kembali lagi, pada saat ya, orang itu lewat, lihat di instalase itu, itu Anda berkompetisi dengan produk-produk yang lain. Ini kuncinya antara estetika sama efektivitas. saya pernah mendesainkan suatu produk, suatu kemasan buat kawan-kawan apa namanya, yang kemarin kita desainkan di dua tahun terakhir ini. Itu, kemasannya itu mungkin agak sedikit norak desainnya, tapi sebetulnya itu efektif karena membentuk suatu kurva yang berbeda. maksudnya malah dia kepinginnya kemasan si mirip si Anu, market-market leadernya, dia hanya akan menjadi follower. Jadi yang sering saya katakan, ini estetik but not efektif. Estetik yes, tapi gak efektif. Kalau efektif itu bisa mencuri pandang. Nah nanti mau diperbaiki nanti itu urusan nanti. Nah buat saya begitu duluan, harus bisa mencuri pandang, itu stopping power kuncinya ada di situ. Oke ya, nah ini saya lakukan risetnya, dan Alhamdulillah itu yang namanya the power of the pepet dicetak lebih dari terjual, lebih dari 100 ribu esemplar. Sejak dari Gramedia sampai sekarang masih palsuannya banyak. Palsuannya banyak, buat saya gak menjadi masalah dipalsukan juga. karena saya sudah ada pengunci-pengunci di dalam situ juga. Jadi kembali lagi itu gara-gara cuma masalah kemasan doang. Kemasan bisa mengubah, nasibmu bisa. Tapi sebelum kemasan produknya disiapin duluan supaya nasibmu tidak hanya pada saat itu saja. Paham ya teman-temannya? Jadi teman-teman yang jomblo-jomblo yang gak laku-laku pikirkan juga jangan-jangan kemasannya kurang gitu kan. Iya kan? Kemasan ini termasuk ini ya teman-teman ya. Anda mungkin tidak perlu namanya dandan minor-minor gitu kan. Tapi ya jangan kelihatan pucat gitu lah ya. Kalau perempuan kan mungkin tidak perlu minor atau mungkin baiknya jangan minor. Tidak harus pakai wangi-wangian tapi ya jangan bau. Gitu kan ya. Ya kan gitu kan. Nah yang paling penting sikapnya. Anda tidak perlu ramah centil ramahnya sampai level centil tapi anda harus punya manner. Jangan mukanya cemberut terus gak enak. Nah ya senep loh ya. Kita udah membayangkan nanti nikah kayak apa kayak gitu kan ya. Nah ini kan gak bisa begitu. Ini menjaga sariahnya. Buat saya sariah itu tidak harus menjengkelkan loh ya. Nah itu ya. Oke. Tidak harus tapi jangan juga menggoda. Oke. Baik ya. Nah sekarang bicara masalah tadi kan stopping power. Nah jadi apa yang harus dilakukan ya. Ini kan video saya sudah banyak tentang masalah redesign brand ya. Apa namanya rebranding. Nah ini silahkan anda nonton lengkapnya ada disini rebranding UKM bagaimana mengorbitkan mutiara yang terpendam. Ini sudah ada di Youtube saya. Dua jam tiga jam mungkin ya. Dijirat dari pedagang kebisnis. Saya buat ini rata-rata saya potong-potong jadi dua jam. Silahkan tonton. Lanjut ya. Intinya banyak produk yang berkualitas tapi gak tahu cara memasarkannya. Katakanlah produk ini berkualitas tapi penampilannya kayak gitu. Dan diantara produk-produk yang lain yang mungkin kemasannya bagus. Anda kira-kira bisa menang bersaing gak? UKM itu kan? Nah apalagi kok produknya gak enak. Kemasannya jelek. Saya sering bilang apa? UKM level namanya UKM kasihan. Kadang-kadang ya UKM itu sudah nakabur duluan kan. Gak siap menghadapi kritik. Padahal a part of learning is identifying the problem. Bagian dari pembelajaran ya Anda harus mengidentifikasi permasalahan Anda. Saya lanjutkan ya. Nah siapa yang udah pernah nonton film ini yang katakan? Ini film sesat ya saya ngomong. Tapi Anda kalau sudah cukup bijak boleh nonton film ini. Artinya saya mau ngomong duluan ini film kapitalis. Tapi film ini adalah film contoh yang bagus untuk berbicara masalah branding itu seperti apa takjubnya. Paham ya? Nah singkat cerita si Michael Keaton ini memerankan yang namanya Rick Rock. Rick Rock itu yang orang yang memfranchisekan McDonald's. Jadi McDonald's ini dibangun oleh McDonald's Brothers dua orang dia membangun konsep burger gitu kan. Nah jadi si Rick Rock ini intinya ribut-ribut setelah memfranchisekan McDonald's dengan banyaknya ribut-ribut sama si founder-nya McDonald's punya idealisme punya idealisme untuk contohnya begini loh untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Biasakan kayak bisa jadi mungkin dagingnya itu gak seperti daging yang sekarang tapi yang jelas yang waktu dicontohkan adalah susu. Jadi dia itu kepengen pakai susu ya susu murni susu cair. Tapi si Rick Rock ini nah kalau susu cair dikirimkan ke outlet-outlet itu kan nanti jadi cepat basi juga. Iya kan gitu kan. Makanya Rick Rock akhirnya memodifikasi dengan creamer. creamer terus juga mungkin susunya ada tapi gak banyak. Intinya menggunakan susu bubuk. Hal-hal seperti ini menjadi pertikaian intinya sama si founder-nya McDonald's itu sendiri akhirnya mereka pecah. Pisah. Nah pada saat pisah si Rick Rock ini membeli mereknya McDonald's. Jadi dia membeli mereknya McDonald's dengan nilai 1,3 juta US dollar. Sekitar 20-an miliar jaman itu jaman McDonald's belum terkenal seperti sekarang. Nah 1,3 juta US dollar. Nah si McDonald's brothers gak ngerti kekuatan sebuah brand itu seperti apa. Nah ini kenapa merek itu harus ngetop. Tidak hanya sebelum menjadi brand itu merek itu harus ngetop duluan pemilihannya. Nah dari sinilah IWIS itu mereka tanda tangan notaris terus mereka berdua pipis. nah singkat cerita pipis. Intinya mereka pipis di toilet berdua terus terjadi percakapan. Percakapannya kurang lebih seperti gini. Si McDonald's membuka percakapan. Aku gak habis pikir kenapa kamu mau membeli merekku atau merek McDonald's ini semahal itu. Padahal kan kamu juga sudah tahu rahasianya. Bahkan kamu yang memfranchisekan. Yang gambarnya gitu loh. Kenapa kamu mau membeli semahal itu. Terus si rekok bilang kamu gak ngerti. terus McDonald's bilang enggak. Nah kasih aku pencerahan. Nah terus kemudian si rekok bilang gini coba kamu pikirkan kalau aku kasih nama burgerku adalah krok krok burger. Kamu mau makan kemana? Krok burger. Kemana? Krok burger. Enggak enak banget gitu kan. Jadi enggak wow gitu ya. Enggak apa istilahnya level atau gimana lah. Sekarang namanya apa sih istilahnya? Enggak apa? Hype. Atau apa? lah gitulah intinya ya. Ini yang gak gengsinya itu gak dapet lah. Istilahnya kayak gitu lah ya. Gampangannya seperti gitu anak sekarang. Nah makanya mana? Krok burger. Enggak deh. Beda sama McDonald's. Mau kemana? McDonald's atau mana? McD. Dia bilang sounds like Amerika. Jadi ngasih nama negara pun juga penting sekali kan. Penting sekali kan ya. Namanya Amerika. Indonesia. Enggak kan begitu loh. Nah jadi ini ini suatu perenungan ya teman-temannya ternyata ada asosiasi di benak konsumen tentang suatu nama. Saya lanjutkan. Nah ternyata merk-merk ini ya ini juga namanya merk itu punya valuasi yang sangat tinggi sekali. Apple ini bertahun-tahun mungkin 10 tahun terakhir ini masih Apple yang menguasai ini kan tahun 2022 ya. Nilai valuasi merknya 355 miliar miliar ya US dolar. Jadi lima ribuan triliun. Sudah kurang dikit bisa melunasin hutang Indonesia ya. Kurang dikit. Jadi kalau seandainya Apple Croa ini logonya disumbangkan ke Indonesia. Indonesia hampir lunas hutangnya ya. 6 ribu sekian triliun ya. Nah itu. Jadi itu merknya doang tidak termasuk aset tangible-nya atau pabriknya. Oke nah ini saya bicara masalah di kasus merk ya teman-teman ya. Anda tahu ini merknya apa? Cabe Ki 3. Oke Cabe Ki 3. Anda tahu gak Cabe Ki 3 ini yang sekarang bukanlah pemiliknya sama dengan Cabe Ki 3 yang dulu awal Cabe Ki 3. Nah singkat cerita pecah kongsi tiga-tiganya dua-duanya didepak lah kamarnya begitu si Harisanus ini agak sakit hati lah gitu ya. Mengusut merk dagangnya mungkin atau mungkin dia sudah mempersiapkan merk dagangnya sebelumnya terus berpuluh sepuluh tahun lebih kemudian menuntut ya masalah merk dagang itu dan menang. Dan akhirnya Cabe Ki 3 tidak menjadi milik Sindibudri Satusa lagi menjadi milik Kinokare kalau Anda perhatikan baik-baik di bawah itu ya itu Kinokare PT Kino Indonesia dan setelah itu si Sindibudri Satusa mewartakan tentang merk Cabe Ki 3 ganti menjadi cabada makanya kalau Anda perhatikan disini Sindibudri Satusa ya apa namanya memiliki yang cabada tapi pertanyaan saya apakah Anda ngeh gak? Nggak ngeh nggak banyak orang yang mungkin cerdas secara lidah merasakan hal itu taunya cuma sama-sama rasa leci ya rasa anggur rasa jambu tapi ya ngeh jadi ini semuanya adalah masalah positioning perang positioning oke nah ya kembali lagi inilah pentingnya merk sekarang yang market lidernya siapa? ya tetap Cabe Ki 3 nah tapi sebetulnya Cabe Ki 3 masih bisa menjadi market leader tidak hanya dikarenakan masalah mereknya doang tapi si Harisanusi Anda harus tahu sendiri grupnya Cabe Ki ini ini sudah punya titik disibusi yang tidak kalah dengan Cabe Ki 3 ya kalau Anda tahu Cabe Ki 3 itu siapa sih? Kino Capucino Fresh Care grupnya grupnya apa itu namanya yang semacam kayak antis itu atau antis ya grupnya Kino Care nah itu itu grupnya mereka cukup besar ya termasuk salah satu konglomerat atau triluner di Indonesia ya nah ini jadi ada brand itu penting tapi juga disibusi enggak kalah penting ya merek yang ngetop membuat calon konsumen tertarik untuk mencoba merek yang ngetop menambah emosional value yang membuat pelanggan enggak sensitif lagi terhadap harga oke ya saya lanjutkan nah ini sudah saya videokan Anda silahkan nonton intinya sederhana kita bagaimana cara merumuskan suatu merek nanti Anda bisa menggunakan saran saya pakai ini ya pakai flip chart Anda menggunakan flip chart yang kosong itu dipakai untuk coret-coret terus kemudian di highlight mana yang perlu di highlight di highlight keyword-keywordnya diambil nah ini guidance terhadap apa namanya keyword-keyword itu yang harus tuliskan apa saja itu sudah saya videokan juga di hijrah dari produsen ke brand owner kalau salah ya saya lupa nanti Anda bisa cek aja tentang rebranding UKM oke nah sedikit ya yang belum di videokan ini yang belum di videokan apa saja yang perlu di Anda rumuskan pada saat menciptakan atau rebranding meri remake ya suatu merek atau name atau brand nah yang pertama adalah menentukan dahulu produk kategori atau sub produk kategori sub sub produk kategori nah ini penting sekali ya teman-teman jadi ini saya kasih kurung sub kategori yang maksudnya dalam kurung itu apa artinya jadi kategori kalau sudah terlalu besar kompetiternya Anda harus buat sub ini ibaratnya namanya medan tempur yang Anda pilih Anda bicara masalah hijab hijab itu terlalu lebar saya tanya hijab target makhluk siapa perempuan ya iyalah kalau laki namanya hijab bro nah perempuan ini perempuan dia dipakai hijabnya ini untuk di dalam rumah di luar rumah dia di luar rumah mas kebanyakan di luar rumah itu dia untuk kerja atau untuk aktivitas sehari-hari atau untuk pesta untuk kerja mas kerjanya dalam ruangan atau luar ruangan dalam ruangan mas dalam ruangannya AC atau gak ber AC ber AC mas ber AC dia banyak gerak atau gak banyak gerak loh pengaruh mas ya pengaruh pengaruh dari desainnya pengaruh dari kelenturan bahannya kan nah jadi kalau banyak gerak kan harus lebih gombor ya lebih lebar mungkin di tempat bagian lengan-lenganya tidak yang ngefit-ngefit ngepres-ngepres begitu nah ini contoh lah ya yang sederhana pemilihan produk sub-produk sub-sub-produk kategori itu menentukan kemenangan Anda kalau ibaratnya kalau Anda mau menang berperang ya Anda mengukur pasukan Anda mengukur amunisi Anda kan amunisi Anda segini nih nah Anda misalkan mau mau nyerbu satu daerah wah itu pasungannya udah seribu Anda tiga orang lima orang ya konyol banget kalau Anda mengatakan Allah akbar bismillah gitu aja iya kalau Anda wali itu lain perkara kan ini Anda masih baru wali murid kan beda perkara kan karomah gak punya gitu kan ya nah jadikan Anda paling gak sunatullahnya harus mempelajari juga apa sih itu strateginya bagaimana mungkin perang gerilya duluan pas keretanya lagi lewat di pojokan diserbu disergap Anda dapat amunisi menggalang milisi nah kemudian nyergap lagi menggalang milisi lagi dapat amunisi lagi dapat apa perbekalan dapat senapan nah sampai pasukan itu bisa hit to hit berani gampangnya seperti itu jadi memilih medan tempur ya untuk nanti Anda bisa menang dalam peperangan itu kan ya lanjut ya jadi ini sub kategorinya Anda harus pilih semakin kecil aim small miss small untuk aja kan nah jadi target marketnya dispeksifikan dikecilkan duluan gak apa-apa nanti kalau mau gedein nanti gak sekarang dari kecil duluan ya misalkan mulai dari total jerawat tapi Anda menang bersaing disitu jangan skincare wah pasang nanti saingannya skincare lalu lebar gitu loh ya mungkin apa namanya total jerawat gitu aja udah selesai total jerawat termanjur udah selesai nah posisuning Anda itu hanya total jerawat ini kalau kata-katanya dari Alris ya Alris itu bapak posisuning gitu dia mengatakan bahwa suatu produk itu harusnya itu kan dia suatu brand itu harusnya dia mempromosikan atau mengenalkan produk kategorinya artinya mengunci produk kategori tersebut misalkan saya membuat namanya Young Entrepreneur Academy ini pemilihannya merek memang sengaja saya buat generik karena ini merek pionir nah disingkat jadi YA terus apa we create entrepreneur nah jadi punya kita adalah sekolah entrepreneur pertama berani mengklaim seperti itu oke kalau sekarang sudah banyak follower-followernya mungkin apakah perlu repositioning saya merasa tidak perlu karena misalnya masih kita masih tetap market leadernya ya atau kita bisa mengatakan bahwa kita yang pertama kan begitu ya oke nah target pasannya harus spesifik bidik kecil meleset tipis kemudian harga juga menentukan target market ya kan jadi kalau semakin murah tentu aja semakin lebar target marketnya semakin mahal semakin mengecil target marketnya itu jahali wajar menentukan pas saing kita juga nanti ini juga menentukan mereknya atau namanya segala lagi kalau saya sebut Anda mau milih salon tinja gatat atau lisa oh lisa mas kenapa lisa ya paling gak paling aman mas kenapa kalau tinja nanti dipegang-pegang mas apalagi itu bilbanda fakih yang jenggotan begitu ya itu yang berbulu-bulu biasanya suka tuh dulu saya pernah kan mau saya aja cuma punya kumis aja dipegang-pegang sama bencong gitu kan ih berkumis begitu gak serem banget malam ini kemana aduh ngeri banget tak ke haplok loh nah itu baru masalah merek sekarang pertanyaan saya emang kalau tinja pasti bencong belum tentu bisa jadi lisa yang bencong tapi kan asosiasi di benak konsumen terhadap suatu merek ternyata ada kalau lisa itu cewek gatot itu cowok tinja itu bencong nah sekarang gini mereknya kalau anda mau masuk milih lisa milih angelina atau milih victoria waduh mas yang aman angelina deh mas mahalan mana kira-kira menurut anda angelina victoria sama lisa ternyata merek itu berpengaruh terhadap asosiasi kemahalan ini victoria paling mahal deh mas ya kan begitu ini surveinya anda silahkan lakukan saya sudah melakukan riset hal seperti gini jawabannya itu ya bisa kira-kira hampir selalu seragam jadi orang berpikirnya apa-apa saya tidak mengatakan di dalamnya itu harganya berapa duluan di dalamnya bencong atau enggak saya gak omong-omong seperti itu tapi di benak konsumen sudah terpengaruh oleh yang namanya merek termasuk juga ada ilmu yang sebenarnya fumologi yang mau bunyi pada saat mengenai tatitan sama mengenai laluna kira-kira tatitan ini bentuknya seperti apa laluna itu bentuknya seperti apa ternyata ada di benak konsumen tatita itu di asosiasi oleh sesuatu yang lancip tajam cenderung mungkin keras tapi kalau laluna itu lebih lembut soft nah ternyata merek berpengaruh ya di benak konsumen iya ini ada risetnya bukan saya yang sekedar ngomong oke jadi pilih merek yang sesuai dengan produk Anda dan target marketnya nah positioning atau repositioning Anda harus cari keunggulan atau diferensiasi yang akan Anda tanamkan di benak konsumen keunggulan ya bukan tidak unggul ditanamkan ya alias tidak ada gitu enggak nah keunggulan Anda apa gitu kan harus ditanamkan di situ nah ini video saya juga sudah ada tentang masalah simpil marketing kalau marketnya sangat kompetitif Anda bisa masuk ke tempatnya blue ocean ya pakai metric blue ocean untuk mencari diferensiasi dan kemudian positioningnya oke nah sekarang masuk ke tagline ya nah pembuatan tagline tagline itu apa sih tagline itu adalah komunikasi positioning perusahaan namanya gitu ya company-nya dan ini kan umbrella-nya ya master brand-nya misalnya begitu Apple ini sebagai apa umbrella brand-nya dari produk-produk yang dibawahnya ya nah awalnya mungkin Apple menjadi suatu produk habis itu kan dia menjadi umbrella brand-nya produk dibawahnya iPad Macbook ya iWatch Apple Pencil Earpod Airpod ya dan seterusnya yang hebatnya Apple ini berhasil membuat suatu klasifikasi brand yang menjadi semacam kayak generic brand suatu produk jadi gini saya tonton gini kalau saya tolong dong ambilin iPad ku tidak ngomong tolong ambilin tablet ku hebatnya begitu jadi ini tidak disebut sebagai tablet disebut sebagai iPad ya teman-teman yang pakai iPhone ngomong gini kamu lihat iPhone ku gak gak ngomong gini kamu lihat smartphone ku gak nah si Samsung berusaha meniru itu tidak berhasil dengan menggunakan klasifikasi Galaxy tapi dia terlalu banyak dan memang gak mudah soalnya akhirnya Samsung dengan Galaxy nya pun juga gak ngomong kamu lihat Galaxy ku gak Galaxy Bima Sakti nah ini kan kadang-kadang memilih mereknya juga harus tanggi gitu kan mungkin orang Korea tidak sejago orang Amerika dalam masalah branding saya lihat seperti gitu termasuk orang China gitu juga Alibaba sampai sekarang ya logonya juga masih katerok banget gitu kan nah memang tidak jago masalah permerkan atau branding nah kalau di China kan dimana di Amerika itu rajanya lah jagoannya lah ya apa aja itu yang bisa di branding termasuk Vietnam yang kalah aja bisa di branding jadi jagoan di perang Vietnam yang kalah itu bisa diunggulkan dengan branding namanya Rainbow dan yang lain-lain ya oke nah balik lagi tagline itu apa sih tagline ini biasanya jarang berubah karena ini adalah core value bisa juga yang dikomunikasikan dari suatu perusahaan ya makanya Apple think different ya tetap Apple seperti itu tapi slogan dari produknya masing-masing bisa berubah-ubah contohnya kalau slogan ya ini kan komunikasi positioning produk saya ini menggunakan kata kata kunci yang simpelnya aja supaya ini mungkin gak bisa dikatakan oleh ahli pemasaran atau akademisi itu sebagai sesuatu yang kayak wah ini salah nih mungkin slogan tuh definisi gak seperti itu ya ini ini saya bermadab UKMI-nya jadi saya memilih suatu kata yang simpel untuk Anda bisa pahami itu aja ya karena saya juga jurusannya teknik elektro bukan apa namanya teknik pemasaran bukan ya nah iPad Pro ini contohnya your next computer is not a computer nah ini sebut namanya apa komunikasi positioning produknya atau sebutnya slogan slogan bisa berubah-ubah nanti mungkin dia ganti lagi sudah beda lagi gitu kan ya oke lanjut ya nah next berikutnya yang perlu diperhatikan adalah identitas visual ini yang biasanya UKMI itu jarang unggul ya meskipun produknya sudah bagus makanya gini loh jangan bilang gini produkku itu enak loh mas orang tuh repeat order mas tapi kenapa pun jualan gak naik-naik ya kan orang tuh tau enak itu kan kalau udah nyoba ya kan sekarang kalau dipasang atau dijajarkan ke tempatnya instalase dengan berbaris dengan kompetitor yang lain apakah punya mu akan dicomot pertama kali jika tidak apakah kalau gak dicomot gak dibeli kan gak diicipin jadi orang gak tau orang tau enak itu kan kalau dia itu makan icipin bagaimana tau itu bagaimana dia akan makan kalau dia gak beli bagaimana dia akan beli kalau dia tidak kepengen nyomot bagaimana dia mau nyomot kalau gak menarik untuk dicomot gampangnya gitu aja simple gitu loh ya nah ini identitas visual seperti itu yang kedua identitas visual juga bermakna kenapa saya sebut identitas visual brand identity supaya di bawah sadarnya konsumen itu ada suatu bentuk kalau lihat dia itu segitiga play yang mengarah ke kanan ini mengarah ke kanan mengarah ke kiri ini penting loh ini mengarah ke kanan kalau dulu pakai elang awalnya elangnya pun juga mengarah ke kanan kanan itu dari anda yang melihat anda yang melihat itu beda sama saya kanannya saya beda kanannya orang audiens yang melihat itu ke kanannya kan ke sana artinya apa kanan itu kan future ini kan masa lalu kan begitu loh ya makanya kalau saya pas beliaskan pada anda coba anda ingat-ingat kembali bagaimana masa lalu anda ya kan nah karena kenapa saya sedang berbicara sama anda masa lalu itu ada di sebelah kiri anda nah kanan saya adalah kiri anda masa lalu anda dan coba anda bayangkan masa depan anda nah ini kan masa depan begini ini penting sekali oke balik lagi identitas visual ini adalah bentuk kurva ciri khas yang nempel di benak konsumen ya ini saya buat guidance yang simple ya tentang suatu produk namanya word saya cerita sedikit sebagai suatu gambaran juga ilustrasi kenapa merk ini saya buat lah gitu ya dan ini nanti bisa jadi bentuk suatu komunikasi apa iklannya ya ada kisah seorang wanita dia seorang wanita ini suami istri kemudian sudah punya anak juga iya tapi istrinya ini apa ya ngewekin suaminya lah gitu ya setiap kali tak 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 assalamualaikum mah istrinya itu mantengin hp terus gitu kan terus cekikian sendiri senyum-senyum sendiri centil-centil sendiri gitu ya terus wa'alaikum salam nengok begini terus ngeliat hp lagi ya cuman gini aja ya kadang gak ditanyain udah makan belum kalau udah makan malah ini tanyain udah makan belum gitu aja belum ya sudah gitu aja mungkin ya nah jadi si suaminya ini jengkel suatu saat suaminya tanya mah mamah ini nonton apa sih terus kan gini mamahnya bilang gini turki bah turki turki kenapa kok suka nonton sinetron turki lah gitu ya ceritanya jambangnya itu loh dia ngomong seperti gitu nah jadi itu yang dia omongin kan nah akhirnya si suaminya itu kan pegang begini kan kok pelontos ya dia tersinggung gitu kan nah terus dia searching-searching tanya-tanya phone of friend asudia audiens ya apa sih yang bisa membuat dia berjambang seperti kayak orang-orang turki kan gitu loh nah singkat cerita dia dapet formulanya nah paling cepetnya berapa hari tiga hari nah super kaget sudahlah dia beli formula itu dia bilang sama istrinya nah izin ya papa tiga hari keluar duluan ya tiga hari keluar nanti balik oke mamahnya seneng nonton terus kan nah tiga hari kemudian balik gitu kan pas begitu balik tototok assalamualaikum seperti biasa disini cuma nengok begini terus begini lagi kan tapi kali ini dia kaget tuh what dia teriak what kenceng banget kan terus what revolusi penumbu cenggot membuat kaget pasanganmu nah itu iklannya seperti itulah kira-kira ya itu iklannya itu sebenarnya iklannya tapi ini saya fiktif ya belum saya buat produknya nanti kalau saya buat saya mungkin bisa nyaingin apa pak doyo pak doyo pak doyo ini saya cuma ingin membuat suatu ilustrasi yang ekstrim buat teman-teman supaya teman-teman mudah memahami jadi penumbu cenggot itu disebut namanya produk kategori atau sub-produk kategori oke revolusi kata penekanan nah paham ya revolusi kata penekanan nah merknya itu what logo dari what itu ya pakai kacamata orangnya terus orangnya itu berjenggot jadi identity visualnya itu ada disini ya di apa namanya jenggotnya ini oke slogannya membuat kaget pasanganmu varian rasa kaget untuk 10 hari super kaget 3 hari ya nah warna dasarnya itu hitam kuning ini warna dasarnya ini merah sama hijau adalah warna varian untuk botolnya begitu juga paham ya nah ini simpelnya membuat seperti itu nah kenapa ini warnanya itu penting nah ini adalah kelanjutannya ya jadi suatu saat pas si suaminya sudah mulai lebat-lebat begitu ya nah terus kemudian mulai tumpul-tumpul lagi nah istrinya coba beli membelikan pah itu sudah mulai hilang pah jenggotnya mama beliin ya beliin terus habis itu kan pas di supermarket nah mamanya telepon pah itu produkmu yang merek what nah harus teriak begitu sih whatnya harus what begitu sampai biar kanan kirinya biar nengok semuanya apa sih itu yang varian apa ya pak ya kok aku lupa variannya wah papa juga lupa warnanya apa apa nah tanya-tanya biasanya warna merah oh super kaget gitu loh ingat ya varian warna varian rasa varian rasa varian warna itu paling gampang untuk ingat ya jadi varian warna varian rasa nah sudah akhirnya dibeli ini di stok buat berbulan-bulan lah ya sampai suaminya kayak kede semuanya lebat sekali sudah gitu suaminya pulang rumah dicuekin lagi sama istrinya istrinya nonton terus Assalamualaikum 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 ini lagi senyum-senyum centil lagi istrinya sampai istrinya suaminya akhirnya tanya mama ini nonton apa sih mah korea pah korea waduh sudah terlanjur jadi monyet kamu mau suruh nonton yang kelimis-kelimis kayak gitu opa-opa nontonnya nah itulah kisahnya nanti-nanti dia akhirnya mungkin wad ini akan membuat apa namanya suatu produk yang baru not wad jadi not wad jadi revolusi perontok jenggot namanya not wad atau namanya opa wad boleh juga oke oke ya atau merknya opa opa revolusi perontok jenggot opa oke ya teman-teman nah ini singkat cerita ya intinya suatu produk tuh kalau bisa ada story-nya ada apa ciri khasnya ya dari bentuk-bentuknya nah ini studi kasus-curi kasus yang sebenarnya sudah ada di video saya youtube saya saya sekira saja ya ini contoh ya studi kasusnya salah satu dari teman kita Ruli punya namanya paru pedas manglayang nah pas saya lihat gini kamu bener mau pakai produk kategorinya paru pedas terlalu spesifik nih ya pas saya ikipin memang enak sih banyak micinya waktu itu banyak micin saya suruh ngurangin micin sekarang tetep enak kok masian kenapa harus selalu banyak micin nah saya ikipin oke enak gak intinya cuman saya tanya gini kamu bener mau pakai paru nah gak mau coba nanti kalau asandainya ada ayam bagaimana ada sapi bagaimana ya belum nyoba sih mas nah paru ini tidak gampangnya tidak bahasa NLP namanya ekologis ekologis ya atau artinya tidak baik untuk kesehatan ya tidak toyip nah gitu ya nah karena jeruan nah kamu gak mau nyoba ayam atau nyoba apa namanya sapi nah satu itu kedua manglayang itu nama suatu daerah gak bisa datangkan merek dagangnya oke singkat cerita saya minta dia untuk nyoba ayam sama sapi dan ternyata enak nah sebetulnya dapet garis merahnya ini sebetulnya DNA nya itu apa ya saya kalau pakai kata DNA ini pakai kata-katanya Pak Bi lah ya istilahnya DNA atau produk kategorinya sungguhnya itu apa ya nah jadi ini namanya gongso mas sebetulnya nah bumbunya itu gongso oh berarti sudah bisa juga dong mau paru mau ayam mau sapi gongso ya kan berarti produk kategorinya gongso aja nah karena mereknya manglayang sudah sering sudah cukup dikenal sama orang dipelesetin dikit manglayang gak bisa datang kamera gagang jadi gongso layang diambil layangnya jadilah seperti ini nah gongso layang terus di slogannya adalah resep varisan yang hilang oke karena ini kan kalau bicara masalah gongso kan masalah masakan lama kan begitu kan nah ingat varian warna varian rasa warnanya berbeda rasanya berbeda begitu aja simbolnya begitu ingat selalu ya nah ini juga gara-gara mengubah merek dari aroma bika menjadi ulu nuwi ulu nuwi ulu nuwi itu nama daerah di Loksumawi nah ini Alhamdulillah menjadi juara di apa namanya di special tea coffee ya kemarin ya ada dua itu yang menjadi juara satu ulu nuwi satu lagi melaya melaya juga kita rebranding juga oke oke lanjut ya nah ini juga merek awalnya sudah bagus eh mereknya gak bukan ini pelawi taras mereknya awalnya terus ini saya minta keberaniannya si Febi yang punya dari Wubi Aceh eh Wubi Medan saya bilang Feb wajahmu tuh unik banget loh Feb boleh gak wajahmu dipakai buat apa logonya juga gitu maksudnya di kemasannya gitu kan bagian dari logonya akhirnya mas bener atau mas aku gak pede mas gak apa-apa kamu gak perlu pede kok yang penting produknya pede aja lah ya akhirnya dia sepakat dan menjadi seperti ini setelah di rebranding ya oke nah ini juga iya cas milk ya ini buat saya cakep ini yang mendesain namanya Mas Jarul Redona teman-teman bisa langsung ke tempatnya beliau juga bisa ya cuman kembali lagi ini ada proses ini bukan hanya desain tapi rebranding ada proses yang harus dilalui duluan dalam ada wawancara-wawancara yang harus dilalui untuk membuat seperti ini ya ini contohnya fit skin ada dua varian ternyata yang varian brotowali itu yang untuk cowok yang cewek itu yang temulawak nah ini gambarnya kasih siluat cewek sama cowok warnanya dibedain ingat varian rasa varian warna oke nah sabin ini artinya kan sebetulnya padi ya tapi kok di logo yang awalnya gak ada kelihatan padinya ya dibuatin yang lebih cakep lah gitu loh itu fashion nah jadi proses pembuatan merek atau rebranding ini tidak mudah ya teman-teman contoh ini kayak bitata ya ini dari Aceh ya ini panjang banget ya saya begitu ngicipin ini enak saya mau all out bantuin kalau gak enak ngapain gitu kan jangan nanti Thai Coaching dikampankan sebagai coklat nah jadi terjadi ini proses redesign ya proses redesignnya setelah merek ini merek Jejuku ini diambil dari keju ya Kejuku Jejuku karena ini kan sneknya banyak kan yang makan anak-anak muda yang suka Korea-Korean jadi sebut Jejuku biar kelihatan kayak keopaan lah gitu ya keopaan ya nah jadi prosesnya redesign seperti ini nih ya intinya juga kita harus riset dulu gak kalau ini dipajang di tempatnya instalase yang se-produk kategori snek misalkan apakah akan dicomot duluan kemungkinan tidak kalau yang awal nah terus sampai saya akhirnya minta mas coba dibuat lebih datar plain mas warnanya dibuat lebih sederhana soalnya aku melihat warna kebanyakan disana itu sudah kuning hijau merah yang malah gak ada itu warna putih mas saya bilang gitu coba dibuat broken white aja sama tulisannya jangan pakai warna-warna buat hitam akhirnya jadilah yang finalnya seperti ini ya nah ini contohnya ya teman-teman dan apakah ini menjadi naik omsetnya saya kok yakin banget ya 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 yakin banget ya soalnya udah beberapa dari teman-teman tentu yang produknya di rebranding itu omsetnya bisa naik dua kali lipat tanpa mengubah apa yang lain-lainnya ya itu cuman dipajang dengan rebranding yang baru apa packaging yang baru sudah naikkan omset ya oke tapi tanggung jawab sebelumnya produknya harus berkualitas sebelumnya nah selanjutnya nanti kita bicara masalah distribusi sama promosi ya atau menyiapkan produk untuk siap dipasarkan nah jadi bagaimana yang kelima sama enam membuat produk siap dipasarkan oke nah ini contohnya gini ya ini biasanya sering terjadi kalau di tempatnya teman-teman UKM terutama yang binaan-binaan pemerintah itu biasanya teman-teman biasanya pemerintah ini kan ada namanya proyek-proyek showcase lah ya istilahnya untuk show gitu kan ya membawa UKM peduli UKM tapi kadang-kadang tidak benar-benar tepat sasaran ya salah satu contohnya membawa UKM yang tidak siap itu datang ke tempatnya misalkan pameran ke luar negeri lagi tuh pas pameran ke luar negeri produknya apa makanan maksudnya makanannya wah begitu diicipin disana wah ini semak news di New York sebelah mana cabangnya ya gitu kan nah terus dia bilang gak ada gitu kan ya gak bisa gak ada kan ya gak ada ser bisa dipaketin ser via DHL ongkos kirimnya satu JT aja kan gitu kan per kilogram wah what nah what lagi nanti kan itulah teman-teman ya jadi seringkali kita terlalu early to early untuk ikut-ikut pameran atau aktifasi brand istilahnya juga iya tapi distribusinya gak disiapin nah ini fundamental sekali ya jadi pemasaran tanpa distribusi itu justru menciptakan celah bagi kompetitor untuk masuk begitu kan karena dimanya tercipta ataupun juga produknya masih regional endorsenya nasional ya jadi jangan jangan larinya ke nasional duluan ya regional ya regional aja bahkan pas saya ngomong ya sama salah satu alumni kita yang jualan cuma roti bakar doang terus kemudian saya bilang pakai brosur aja hah brosur masuk ke pakai mas ya nah kamu jualannya kan regional dan radius 5-10 km disitu ya kan bukan sebandung maksudnya apalagi saya di kota baru mau datang ke tempatnya dipati ukur cuma untuk makan roti bakar itu ya jarang-jarang banget kan begitu ya jadi target marketmu harusnya difokuskan ke tempat radius 10 km berbasis geografis itu nah karena berbasis geografis radius 10 km jangkauannya apa sepanduk umbul-umpul ya kalau paling ada kalau ada radio lokal boleh juga silahkan tapi kan buat saya tetap masih Bandung juga wilayahnya kan lebih baik kalau menurut saya ya bagi brosur paling gampang begitu voucher bisa juga kupon bisa juga kemana ya ke perumahan sekitar kosan sekitar tergantung target marketmu ya perkantoran bisa juga oke ya jadi tentu aja gitu kan nanti pas produknya pameran gitu kan terus orang mau pesen jangankan tadi yang ongkos kirim 1 juta ke tempat luar negeri ya nah ke tempat ini saja yang namanya luar kota ya 41 km juga eh 41 ribu per kilo juga ada mikir ongkos kirim menjadi barrier juga dan ini juga nanti alasan kenapa saya mengatakan hati-hati pemilihan apa saluran distribusi terutama menggunakan sistem reseller reseller itu orang ngomong sekarang distributor itu reseller juga lah sekarang banyak yang ngomong seperti gitu oke ya nah ini makanya saya mengatakan bahwa 99% UKM Indonesia itu tidak memahami distribusi juga secara praipurna mayoritas hanya menggunakan sistem reseller saja demi mempelancar cash flow alias apa udahlah yang penting mindahin dibeli sama dia cash dibeli cash itu tidak selesai masalah bisa jadi malah tambah masalah kalau produknya terutama produk yang gampang expired ya kenapa pas nanti gak laku-laku sudah mendekati masa expirednya bisa jadi mungkin dijual pada saat sudah expired atau dibanting harga di marketplace kemudian ya termasuk kalau yang produknya tidak expired pun udah fashionnya sudah lewat nah itu mungkin dibanding lagi ke marketplace hancur tuh namanya brand anda makanya sangat berhati-hati berbicara masalah distribusi nah ya ini yang sering terjadi tuh yang sebut namanya non-territory distribusi ya dari distribusi distributor non-territory ini saya ambil contoh nih ya ini dulu di Seca Hijab tapi sekarang gak seperti ini lagi ya sudah diperbaiki ya insya Allah nanti juga akan membangun konsep omni channel kan ya atau O2O O2O nah jadi ini contoh ya dari pabrik ya dikirimkan ke tempatnya daerah-daerah menggunakan sistem dulu nih distributor sub-distibutor agen sub-agen reseller ya kan gitu ya pada dasarnya yang disibut namanya distributor sub-distibutor agen sub-agen reseller itu apa ternyata tidak ada teritorinya nah ini hanya berdasarkan quantity ordernya kalau ordernya sekian juta nah dia diskonnya mungkin diskon distributor nah habis itu nanti kalau dibawahnya sub-distibutor 30% dibawahnya agen dibawahnya sub-agen jadi namanya agen distributor ini apa sih hanya istilah doang untuk diskon gitu ternyata begitu wah sayang banget kan begitu kan nah masalahnya dimana masji kan disini tanya sebegitu bukannya sekarang zamannya online harusnya bisa dikirimkan kemana-mana saja ya kan nah ini yang lucunya juga pas beli di toko online-nya juga begitu juga kan beli toko online nanti bisa dengan harga-harga retail nah bisi juga nanti nah dari prinsipal akan bersaing dengan distributor atau kalau enggak kalau enggak bersaing si para distributor-distibutor dan yang lainnya ini kayak menunggu jatah preman ya untuk dipromosikan sama kita kapan promosinya kapan promosinya nah seolah-olah kayak mereka ini udah nyimpan stok buat apa namanya menunggu dipasarkan oke lanjut ya nah jadi kejadiannya akan jadi seperti gini nih contoh ini contoh kasus ya ini sudah lewat tentu aja sudah tidak terjadi lagi dengan Seika sekarang Seika sudah bertumbuh mengubah cara-caranya nah tadinya dari Tasik Malaya ya dikirimkan ke Malang nih ini kalau misalkan perkiluan lah ya katalah itu reseller kah yang cuma order berapa bahkan dia tidak bisa dikirimkan besar pakai tracking nah mungkin pengirimannya per kilo per kilogramnya 25 ribu rupiah per kilogram nah yang order di daerah Bogor jadi dari dari Tasik ke Malang ke Bogor lagi so what mas J kan begitu ya biasanya tanya begitu ya gimana mas J masalahnya dimana gitu loh masalahnya adalah ya biasanya kan ngelesnya begini tapi kan yang bayar ongkir kan pembeli mas J iya pemborosan ongkir itu sebenarnya bisa dialokasikan untuk bonus penjualan atau alokasi dana promosi yang lainnya dan tidak rawan inflasi kenapa saya mengatakan rawan inflasi karena pas begitu ongkos kirimnya naik seperti sekarang BBM naik itu gak menjadi masalah disitu harusnya kan makanya per teritori ya dikirimkan tracking balgian besar-besaran yang ongkos kirimnya murah di suatu daerah dan disitulah nanti didisibusikan radius mungkin 100 km dari situ maksimum kalau untuk fashion kalau untuk produk fast moving consumer good mungkin kerapatannya lebih rapat lagi mungkin radius per 2 km 5 km pendisibusiannya atau titik disibusinya harus kerapatannya seperti itu ya oke nah kenapa itu semuanya bisa terjadi ya karena ya itu ini mungkin lahirnya mastah-mastah ya ya tapi Om Hari gak seperti itu ya Om Hari yang berbeda dia sangat sadar masalah brand seperti apa nah tapi para mastah-mastah atau anak-anak imers itu biasanya kan konsep memasarkan sesaat gitu kan digenjauh traffic jadi pembeli itu non-teritori dan tidak memikirkan disibusi teritori nah yang terjadi begitu lompat sana lompat sini begitu pas BBM pada naik ongkos kirim mulai dinaikkan pelimpungan tuh database mereka tidak berbasis geografis database-nya berbasis apa psikografis gitu kan ya atau non-teritori nah ini yang terjadi seperti itu jadi ingat ya omset bukan pencerminan kestabilan bisnis jadi seringkali dikencet iklan naik turun lagi kencet iklan naik turun lagi kencet iklan naik turun lagi tapi jadi itu adalah bom waktu yang siap meledak nantinya dan capek nah sekarang kita masuk distribusi apa sih inti dari distribusi distribusi itu mendekatkan produk ke tempat konsumen kita ya dengan batas ambang batas ambang orang itu mau menunggu produk kita kan gitu loh makanya tergantung dari produknya kalau produknya sifatnya impulsif ya seperti snack ya mungkin harus sedekat mungkin dan senongol mungkin seterlihat mungkin kan begitu loh sesering mungkin ya nah ini video saya silahkan dipelajari di fondasi distribusi dan penjualan sudah ada juga berhasilnya mungkin sekitar 2 jaman juga ya silahkan tonton di youtube sudah ada nah saya bahas-bahas sekilas tadi ini ini contohnya ya saya sudah di kasus om saya ini waktu itu minta saya jemput di Batam terus kemudian saya jemput om saya itu minta saya berhenti di tempat warung itu itu tahun 2000an ya kira-kira 99 tahun 99 saya sudah keluar kerja dari Astra sudah bangun usaha kemudian om datang ke sana waktu itu beliannya masih di capaki 3 nah terus tanya ada capaki 3 terus om saya beli ya ada berapa harganya sekian beli diicipin sedikit ya jadi diicipin cuman sedikit begitu dites terus sudah jalan lagi saya warung lagi berhenti saya berhenti warung itu ada sebagi 3 ada harganya berapa diicipin sedikit lagi ketiga kalinya ada sampai 3 diminum lagi seperti itu lagi wow saya tanya sama om om lagi survei apa ya om ya nah ini saya lagi ngecek disibusi audit disibusi lah gambarnya begitu kan sambil pergi ke Batam sekalian jadi saya ingat banget tuh sampai malam harinya kita di entertain sama disibutolnya disibutolnya kayak ketakutan banget gitu kan kena penalti apa namanya dari prinsipnya kalau nanti seandainya availability-nya freshness-nya itu gak memenuhi standar gitu kan ya nah apa saja sih yang menjadi hal yang paling penting dari dari suatu survei ya ya suatu survei atau suatu disibusi itu sendiri kan nah ini ada ada 4 hal yang paling penting yang pertama adalah availability atau ketersediaan yang kedua adalah kesegaran freshness yang ketiga visibility keterlihatan jadi kalau produknya ada tapi nyelempit di pojokan sana tidak eye level tentu aja ini akan menjadi apa tidak prioritas orang harus nyari kan begitu kan jadi kalau bisa ya harus eye level kalau dulu saya ini ya kayak buku aja buku The Power of GPP itu kalau di Gramedia pas saya dateng saya bisa ngecek buku saya ada dimana nah misalnya buku saya ditumpuk di belakang saya taruh pindahnya ke depan ya tertidur saya berdirikan harus ketelihatan tinggi ya ini kita ngecek disibusi nih nah terus kemudian sterilisasi harga begitu harganya nanti dinaikkan salah satunya itu bisa jadi mungkin switch ke tempat brand yang lain yang mungkin lebih murah nah tingkat ketersediaan ya prosentasi ketersediaan stok itu disauran disibusi ini bisa jadi acuan penalti loh teman-teman ya nah ini contoh begini ya kalau misalkan availabilitynya itu 100 sorry 99% nah artinya setiap 100 titik hanya boleh diizinkan satu titik tidak ada kalau ternyata ada 2 titik dari 100 titik yang disetor itu dia bisa kena penalti nah bisa jadi mungkin diambil hak distributershipnya di tahun depan udah gak diteruskan lagi dialihkan ke orang yang lain nah pertanyaan saya apakah UKM melakukan hal seperti itu gak? gak masji ya karena tidak punya taring kedua gak nah jadi ini bisa kena penalti harusnya ya jika dibahasan dalam makanya kena penalti makanya tadi saya katakan si pas om itu datang kesana mengaudit setengahnya begitu berkunjung sama mengaudit bahwa itu disibusi bisa ketakutan tuh ya dia bisa dicabut ya lumayan kan om setnya bisa berapa miliar ya nah kenapa availability sangat penting sekali yaitu ketidaktersediaan stok itu menjadi celah bagi kompetitor untuk masuk sekelas yang namanya Sampurna ya Sampurna ini aja itu rokok itu orang yang setia itu aja surveinya ini surveinya si Sampurna itu kalau tanya ada email satu toko gak ada dua toko gak ada warung ketiga tidak ada dia tanya adanya apa bisa switching loh apalagi kalau cuma sekedar makanan snack gitu loh orang gak mau nungguin mikir nih teman-teman harus tau itu availability jangan dipikirin cuma hanya masalah ada di stoknya atau tidak ada stoknya di pasaran tidak nungguin dan pun juga itu jadi permasalahan pre-order itu bisa jadi permasalahan untuk awal teaser is oke gentayangan awal it's oke tapi long termnya gak bisa seperti itu anda harus availabilitynya harus siap gitu loh kalau gak jadi cerah bagi komputer tepat masuk ya jadi syarat jadi distributor itu apa gak sembarangan punya pengalaman distribusi jadi yang pertama syarat jadi distributor punya pengalaman distribusi terus punya titik distribusi yang sesuai target artinya nanti dia akan ditanya ada punya beberapa titik distribusi oh saya punya seribun titik distribusi di Jawa Barat oke boleh jelasin ya ada sekitar seratus apa skala hypermarket misalkan begitu terus habis itu ada sekitar mungkin seribu retail chain modern trade seperti alfamat indomat terus habis itu general trade nya ada berapa dan seterusnya dan ini ada nyetor udah berapa ribu nih 3.000 titik distribusi 3.000 disetor distribusinya gampangnya begitu atau dijanjikan dimana saja itu syarat jadi distributor nah makanya saya tanya kira-kira UKM itu melakukan ini enggak saya jangan berani 99% tidak melakukan ini terus juga punya dana untuk stok tadi itu artinya harus diposi dulu jadi distributor kan meskipun nanti bayarnya bisa mundur atau katakan nanti kita kasih dia itu 30 hari tapi dananya sudah harus punya ya artinya ya tadi yang saya katakan bank guarantee-nya sudah ada duluan bahwa dia punya duit bukan kita minjemin produk sama mereka gitu kan nah punya armada distribusi ya kan nah kemudian sanggup memenuhi target ketersediaan stok dan tadi yang pertama adalah kredibilitas yang baik ya nah sanggup memenuhi target ketersediaan stok jadi itu kalau 99% ya setiap 100 hanya boleh ada satu yang tidak ada atau kosong nah ini ini saya gambar ini saya ambil dari petanya Gazan ini Gazan lagi nonton juga disini ini ada ini ini peta 2019 mungkin ya Gazan ya ini yang titik distribusinya masih belum rapat rapat banget ini titik-titik itu kalau teman-teman perhatikan itu ada titik-titik itu titik distribusi ya teman-teman itu kerapatan distribusinya sedang-sedang seperti apa nah dari titik ini aja sebutnya Gazan bisa melihat nantinya harusnya merapatkan lebih rapat sebelah mana lagi yang luang nah nanti berikutnya saya jelaskan ya jadi distribusi duluan sampai merata nah berikutnya nanti pasti ada promosinya nah ini ini sebagai gambaran ini data saya ambil tadi ini tahun 2022 ya julian-juli tanggal 20 jumlah retail Indonesia mencapai 3,61 yang sebelumnya ternyata tahun lalu itu 4,1 juta yang sekarang 3,61 juta titik retail distribusi di Indonesia dan ini mencakup apa saja ya mencakup yang namanya apa hypermarket ya terus kemudian supermarketnya ada dan kelontong serba ada SPBU ya nah ini seperti ini nah tapi ternyata yang pasti besar itu malah tradisional atau general trade itu general trade bahkan ya di atas 80% modern trade modern retail trade itu bahkan hanya sekitar 20-an persen saja ya dari totalnya bahkan kurang ya bahkan kurang Gazan yang lebih tahu mungkin datanya ya harapan saya nanti ini untuk materi YA virtual saya sudah minta request ke Gazan untuk membuatkan materi khusus tentang distribusi ya ya ini dengan kerendahan hatinya Gazan Gazan sebetulnya masih dia bilang masih belajar ya apalagi saya kan gitu kan Gazan tapi kan lebih updated lah paling enggak kalau saya kan dulu bermainnya distribusi sekarang kan distribusi sudah bermain dengan teknologi juga kan ya mungkin Gazan sudah mengupdate yang namanya IT-IT nya untuk distribusi supaya bisa real time updated bagaimana dan termasuk supply chain nya bisa dikendalikan dengan baik supaya just in time dan tidak kekurangan stok gitu kan oke nah ini ini contoh ya anda boleh screenshot atau cek di data indonesia.id ya oke ini saya tahun 2000-an nah kira-kira ya yang anda bisa lihat saya yang mana yang sebelah kanan itu kan terus saya dengan produk yang saya create pada saat itu dulu yang itu derem-dereman produknya derem-dereman import dari luar terus kemudian dikemas kecil-kecil didistribusikan dulu saya terjun secara langsung memangannya jadi saya paham karena terjun secara langsung misalnya contoh begini kita mau nyerbu suatu daerah namanya Pekanbaru nah saya kirim supervisor nih untuk survei duluan nih nah dulu kan enggak seperti sekarang ya tahun 2000-an itu kan belum jamannya internet lah gamannya gitu kan kalau ada pun masih dial up ya jadi enggak mendapatkan data enggak semudah itu nah tapi juga kalau data pun ada paling enggak kan tetap harus di lapangan di survei nih misalkan titik distribusi kita tadi kan diutamakan SPPU nah SPPU ada berapa kelasnya kelas A kelas B kelas C nah kelas A ini berapa apa namanya pompa ya kelas B berapa pompa kelas C berapa pompa kemudian diprediksi stok yang akan diperlukan berapa nah kita misalkan oke satu minggu kita bisa produksi habis itu kalau repeat order sekian lama untuk sekian banyak nah gitu kan ada lead timenya termasuk pengirimannya berarti perhitungkan nanti itu untuk menghitung minimum maksimum stoknya atau reorder pointnya ya ini sudah ada reorder point saya lupa materi saya taruh di mana reorder point gampang kalau ada nanti cek aja kata-kata masalah reorder point untuk minimum maksimum stok itu ada nah untuk hitungnya formulanya nah jadi setelah itu sampai sana apa yang kita lakukan nanti kita melakukan brand activation setelah didistribusi harus diaktifasi kalau gak diaktifasi biasanya tetap kita gak aktifasi duluan untuk istilahnya namanya soft launch soft launch itu buka toko ya distribusi tapi jangan digenjot iklan duluan supaya kita ngerti traffic tanpa iklan itu berapa ngerti ya dan ngecek juga ketertarikan terhadap retail outlet apa desain outlet kita titik disibusi kita kemasan kita atau seperapa nah nanti setelah itu baru digenjot traffic genjot trafficnya macam-macam sih bisa sepanduk umbul-umbul iklan radio kalau zaman dulu ya seperti sekarang kan berarti media sosial kan termasuk juga SPG nah gitu kan jadi SPG nanti saya jelasin berikutnya ya ini intinya kekosongan stok akan menjadi celah baik kompetitor untuk masuk nah jadi tergantung distribusi bukan seperti itu selalu ya kayak sistem seperti ya gold ini kan memang larinya ke direct selling bahkan armada direct sellingnya 8 ribu orang sementara armada apa sementara pekerja pabriknya baru 5 ribu orang ya nah dan memang ini cocok untuk untuk yang berbasis geografis ya artinya punya persamaan geografis target marketnya ya seperti ya gold ya jadi orang yang target marketnya punya persamaan demografis biasanya tinggal di geografis yang serupa misalkan kayak yang penghasilannya sekian itu dia akan tinggal di tipe rumah yang serupa kan gitu nah ini di di Korea pun saat terakhir 2020 pas saya pulang dari Korea terakhir pada saat corona itu itu juga masih seperti ini pakai armada motor listriknya ya oke lanjut ya nah ingat juga semakin banyak titik distribusi yang terlihat itu semakin menjadi branding kita ini teman-teman harus tahu ya branding adalah keterlihatan keterlihatan adalah branding ya jadi semakin sering terlihat semakin kuat brandnya nah titik distribusi seperti apa yang cocok bagi produk Anda nah ini Anda harus sesuaikan dengan kondisi Anda target produk Anda behavior customer dalam mendapatkan suatu produk dan kantong Anda ya Anda Anda misalnya gini wah saya mau masuk ke tempatnya semua Alphamart Indomat ya katakanlah 10 ribu titik distribusi ya tinggal Anda kalikan ya perkaliannya kan simple kan ya misalnya gini Anda targetkan itu kemarin ada pas di Kopderabar kita kan kedatangan tamu yang apa pemain-pemain retail offline kan jadi misalkan per dua hari laku satu ya satu per dua hari nah artinya kalau dikalikan apa 30 hari dalam 30 hari kan ini kan sama dengan 15 ya kan 15 pieces aja nah tapi kan dikalikan 10 ribu pieces ya 10 ribu outlet ya kan nah artinya apa 150 ribu pieces per bulan nah apakah Anda siap atau kalau dibagi 30 hari ya jadi berapa 5 ribu per hari betul ya ya per hari apakah Anda kapasitas produksinya bisa 5 ribu per hari nah oh bisa mas duitnya gak bisa mas kenapa karena 150 ribu pieces per bulan ini kan bayarnya berapa bayarnya misalkan dua bulan ya adanya sampai kiamat gak dibayar ya nah jadi dua bulan itu apakah Anda kuat duitnya kan gitu kan dibayar dua bulan nah ini ini disiapin semuanya ya makanya kita ini di OPC sendiri sedang membangun ekosistem ya termasuk apa permodalan supaya teman-teman nanti ini bisa dimodalin pakai dana talangan stok lah gitu loh itu bisa ya boleh baik itu perbankan ataupun vintek sariah nantinya oke lanjut ya kemudian yang selanjutnya adalah promosi apa itu promosi attract people to find your product gitu kan menarik promosi itu gampangnya pull kalau selling itu push gitu ya nah orang bilang promosi bilang marketing terserah lah ya nama istilahnya saya gak mau tergantung dari istilah yang penting ada yang ngerti intinya ada paham menarik konsumen untuk mencari produk Anda itu bagaimana ya kan nah ini contoh aja rekam aja sabar bang rekam aja biar vira rekam orang cuma mau nanya biar tau orang kelakuan editutnya kayak gini nih abang dehidrasi bang minum dulu hidrokoko bang minum minum apaan sih lu kenapa sih orang cuma nanya jalan emosi kali ya bang nih lu nanya jalan tapi gak kayak gini juga dong jalan jalan bang masih lama gak bang sabar ini susah sabar bang minum hidrokoko dulu biar gak dehidrasi ini contoh-contoh iklan ya ini contoh-contoh iklan juga iklan bisa berada dalam bentuk macam-macam intinya menarik apa namanya si calon konsumen itu untuk mencoba atau paling gak penasaran terhadap produk Anda duluan intinya disitu aja ya saya next ya saya berikutkan nah yang terakhir sekarang terakhir yang terakhir sendiri itu adalah bagaimana menciptakan gigitan pertama nah ini adalah tugas yang sepele ya tapi banyak yang tidak tahu juga nih masalah itu ya oke saya lanjutkan nah konversi itu seperti apa ini sebenarnya bukan terakhir ya nanti yang terakhir saya tambahkan lagi brand activation oke nah jadi konversi menciptakan gigitan pertama tadi begitu Anda siapkan semuanya produknya sudah disiapkan produk unggul terus kemudian kemasannya dibagusin distribusi promosi sudah siapin tapi belum tentu orang itu konversi loh belum tentu orang itu konversi nah kadang-kadang dia melihat ya aku ngeh kepingin ya tapi ntar dulu ya kan gitu kan nah inilah konversi itu ada ilmunya lagi oke nah contohnya begini Anda nanti masang di titik distribusi Anda itu Anda cari yang terbaik dalam artian yang kira-kira kalau Anda punya 100 titik distribusi itu kemungkinan ya misalkan cari 10 nya yang terbaik nah 10 itu dipasangin SPG 10 yang terbaik dalam artian rame orangnya mampu beli mau beli nah konversinya kemungkinan besarkan tinggi disitu itu di dipasangin SPG untuk menawarkan ya saya sarankan sih Anda terjun langsung jadi kalau saya bilang SPG ini Anda harus mulai duluan gitu loh saya juga mulai seperti itu menjadi SPG duluan oke lanjut nah yang kedua nih contoh konversi tidak harus dalam bentuk Anda jualan Anda bisa dalam bentuk sampel yang kecil-kecil nih ini contoh nih ya ini pengalaman saya sendiri pada saat saya SD dulu Anda mungkin belum lahir itu saya didatengin jadi sekolah saya SD saya didatengin oleh mobil hijau jadi gara-gara si mobil hijau Milo ini ya itu saya pulang jadi dan satu kap kecil kap kecil aja ya ngicipin gitu sejak saat itu saya memutuskan tidak minum yang lain kecuali yang hijau keren ya Milo tadi itu dia keren buat saya untuk dia bisa konversi dengan suatu small sample saja oke saya lanjutkan dan ini sampai sekarang ternyata masih talk chair dilakukan oleh Milo sampai sekarang nah contoh yang kedua pada saat saya perjalanan ke Aceh ya waktu itu ke tempat teman-teman Bupi Aceh ini di ketinggian 29 ribu kaki perjalanan dari Jakarta Aceh 3 jam wah itu yang namanya bosen lapar luar biasa eh ada si pramugari-pramugari gak termakanan di makanannya itu ada satu snack yang snack ini mungkin mungkin saya secara tidak sadar saya pernah melihat pas lewat di supermarket di rak-raknya tapi saya tidak memikirkan untuk beli nah tapi di ketinggian 29 ribu kaki bosan ah saya nyoba nih apalagi gratis kan nah gratis saya buka saya makan sambil ngopi nih nah pas nyicip lah kok enak saya mencet nih ya ting tong mencet kan mbak saya bilang sama pramugarinya ini enak loh mbak saya bilang begitu bapak mau lagi boleh kah saya bilang gitu kan dikasih juga loh kok pemurah banget nih saya pikir udah mahal nih nah ternyata apa tidak seberapa mahal kan nah setelah itu saya turun mendarat langsung saya cari ya bungkusnya saya simpan saya bilang sama tim saya cariin snack ini ini saya gak gak dibayar ya saya gak dibayar karena kan kalau sudah di kasus pemasaran ya harus nyebut merek kan nah mereknya triks nih sebelum ada gambarnya kaisang nih ya sebelum ada gambarnya kaisang sudah saya udah makan ini ya pas rasanya ya ini yang bulgogi enak ya sekarang sudah saya kurangin karena banyak micin oke lanjut ya oke lanjut ya nah jadi intinya apakah saya konversi saya konversi ripit ripit saya beli oke saya lanjutkan nah contoh yang lain anda yang di jalan Jawa Timur anda mungkin pernah atau sering melihat yang namanya diabekri 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 ini salah satu alumni ikan kita juga ya putra putrinya juga alumni YA ya mamidia nah ini mungkin anda sering melihat tapi mungkin anda tidak terfikir untuk mencoba atau membeli sampai mungkin suatu saat anda datang ke tempat seminar saya atau datang ke Kopdar Akbar kemarin mamidia ngirimkan gratis ya untuk disantap kepada teman-teman di hari pertama dikirimin itu berapa lima ratusan box itu ya dikirimin lebih nah ditaruh begitu tapi teman-teman ingat ya pada saat ada free sample itu yang paling penting itu harus kemasannya juga harus disiapin duluan banyak dari teman-teman itu yang free sample tapi yang ngerti ini produknya siapa ya dipakai sebagai misalkan cemilannya meeting room meeting apa suatu training atau apa tapi yang ngerti ini punya siapa gitu kan ya nah jangan sampai seperti itu harus ada namanya selalu CTA atau call to actionnya kalau mau order itu kemana oke saya ambil contoh lagi ya ini saya kalau ini produk memang saya yang mendesain nah apa yang kita lakukan kita buatin sampel kemasan sampel nah ini kemasan sampelnya ya kita buatkan isi per 12 pieces 12 pieces itu bisa dipakai kalau satu hari dua kali minum satu kali minum dua berarti kan empat kan empat kali tiga hari 12 pieces gak sederhana mahal dengan kemasan seperti ini kita buatin ini itu jadi kita repackaging untuk kemasan yang sampel nah kita bagikan kemana event-event yang tiga hari karena selama tiga hari minum ini aja insya Allah bisa terasa kasiatnya nah kita bagikan melalui entrepreneur camp kita bagikan kemarin pada saat kobdar akbar jadi setiap e-camp biasanya dapet ini apalagi teman-teman tidurnya sampai malam-malam bahkan sampai pagi nah merasa badannya tetap fit pulangnya biasanya pada order gitu ya Alhamdulillah ini repeat ordernya cukup gede jadi ini yang paling penting teman-teman riset produk itu harus mumpuni kalau teman-teman tidak mau riset produk buru-buru langsung genjot traffic itu fundamentannya gak kuat nah kebanyakan UKM kalahnya cuma disitu di riset produknya duluan nah ini kalau kita lakukan di riset produknya lebih dikuatin sehingga pada saat kita launching enak teman-teman enggak secara organik pun juga itu dia bergulir nah apalagi di genjot traffic bola sajunya lebih cepat gitu aja oke sekarang bicara masalah terakhir nih brand activation brand activation ini ini yang UKM ya tadi itu hampir mungkin tidak mengenal yang namanya brand activation itu apa ini intinya adalah pengaktifasian panca indera nah panca indera plus dengan emosionalnya inilah yang tidak bisa digantikan secara virtual atau online oke baik sekarang contohnya brand activation seperti apa sih ya nah ini contohnya saya ambil dari tempatnya brandnya Rosy Maramadi ya nah ini contoh ya ini contohnya ya kalau anda misalkan datang ke tempatnya suatu event fashion zone ini kan sesekali cuma nilva aja anda kan merasakan suatu perasaan yang berbeda karena mungkin ada background musicnya ya terus peragaan husananya ya bisa langsung lihat di panggungnya suasana atau nuansanya itu berbeda nah ini sebenarnya brand activation pengaktifasian panca indera plus dengan emosionalnya nah apapun bentuknya anda basic pulang dari sini akan langsung wow istriku pakai ini dong ya nah ini sebenarnya brand activation tidak bisa disamakan dengan yang namanya anda cuma instalasi jualan pameran doang gak bisa oke nah apakah selalu bentuknya fashion zone tidak selalu ya tidak selalu juga mungkin bisa disisipin drama juga bisa bisa juga ya atau mungkin apa film bisa juga tapi itu baru masalah promosi yang tidak tiga dimensi atau lima dimensi tadi itu ini contohnya lain ya ya ini Pokari Sweat juga terkenal dengan eventnya yang namanya run Pokari Sweat run ya ini event ini event yang menasional sampai kepala daerah kepala daerah dan para tokoh-tokoh para menteri juga ngikut event ini wah keren ya mereka bisa narik para tokoh-tokoh untuk lari bersama kenapa karena lari adalah olahraga umum setelah lari tentu aja pak dibagiin Pokari kenapa karena Pokari ini bisa nikmat dirasakan pada saat orang itu berkeringat atau habis olahraga ya ini contoh Pokari nah kalau di kita pun gitu juga saya di UB juga membuat yang namanya Kodar Akbar yang setiap tahunnya kita adakan Kodar Akbar ini dan ini akhirnya dimulai dari 2018 sampai 10 tahunan kita melakukan ini sejak tahun 2015 benar-benar semua angkusiasi itu luar biasa banget Alhamdulillah saya tuh merasa bahwasannya walaupun UB itu bukan sebuah majlis agama ini serius ya Tulus gitu ya tentu aja kan berbeda contoh kalau anda melihat saya anda belum pernah melihat saya secara live secara langsung akan berbeda pada saat anda melihat saya secara live seperti ini ya teman-teman ya ini pasti berbeda atau lihat saya masih lihat saya live tapi di depannya secara langsung di panggung yang sama mungkin ceketan sama saya itu pasti akan berbeda ya itu itu sudah secara pasunatullahnya seperti itu makanya silaturahmi itu sempurna ya pada saat kita bertatap muka ya oke nah ini semuanya harus dipersiapkan ya teman-teman untuk meraih suatu kemenangan ya dalam bisnis kita jadi ini ini semua ada ilmunya ternyata dan ini baru sedikit preambule atau pembukaan dari ilmu integrated marketing ya nanti masing-masing itu itu ada ilmunya dipecah lagi kayak distribusi anda gak bisa belajar cuman durasi 2 jam ya nah insyaallah nanti Gazan akan melanjutkan untuk materi distribusi di EA Virtual selamat menikmati selamat menikmati ya ini pastikan produk anda unggulan ya jelas nanti nonton videonya sudah ada semuanya pastikan kemasan dan merek ngetop nah setelah itu ada checklistnya nih tentukan sauran distribusinya anda ya beli peta atau print peta selamat menikmati selamat menikmati